Pemirsa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Oku mulai melakukan penyuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak. Oku sendiri mendapat 500 dosis vaksin PMK yang dikhususkan untuk anak sapi atau pedek dan indukan yang masih produktif. Hingga saat ini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Oku belum ditemukan, namun Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Oku tetap melakukan pencegahan. Salah satunya melakukan edukasi bagi peternak termasuk vaksin bagi sapi yang sehat. Kepala disenakan Kabupaten Oku Tri Aprianingsi mengungkapkan Kabupaten Oku menerima 500 dosis vaksin PMK dan vaksin sudah mulai disuntikan ke hewan ternak. 500 dosis vaksin tersebut dikhususkan bagi anak sapi umur 2 minggu atau pedek serta indukan yang produktif. Hal ini dilakukan agar tidak ada anak sapi tertular PMK yang bisa menular ke pedek dan sapi dewasa lain, termasuk mencegah indukan sapi tertular PMK. Untuk pencegahan PMK ini, pemerintah sudah menyiapkan vaksin untuk PMK ya. Jadi kita Alhamdulillah Oku akan mendapatkan untuk tahap pertamanya 500 dosis. Nah kemudian vaksin ini ditujukan untuk ternak yang sehat. Artinya kalau ternak yang sakit memang tidak akan di vaksin. Nah yang diutamakan juga adalah ternak atau sapi, saat ini prioritas sapi anakan atau pedek yang umurnya mulai dari 2 minggu, kemudian betina yang produktif. Karena kenapa? Kalau anak-anak sapi terserang PMK, habis nanti anak-anakan. Kemudian kalau betina yang produktif kena PMK, akan habis tidak ada lagi nanti generasi sapinya nanti ya. Jadi kalau untuk PMK atau penyakit mulut dan kuku pada ternak, kalau untuk Oku sampai saat ini kita belum menemukan ya. Dan juga belum ada laporan dari peternak ya. Jadi masih dikatakan untuk Oku ini belum ada. Tetapi kita walaupun belum ada, kita tetap melakukan langkah-langkah pencegahan. Disenakan meminta para peternak agar koordinasi jika ada hewan ternak yang memiliki ciri-ciri terkena PMK, serta bagi yang belum terdata untuk divaksin juga segera melapor.